Sekarang saya akan mereview Tanaka, Tanaka ini sudah sering saya gunakan di parabola satelit Juga saya sering pasang STB Tanaka, atau juga Trans Tanaka Ini Tanaka juga mengeluarkan DVD T2 Digital TV Jadi sudah SNI, sudah ISO, ya beda lah, kalau kelasnya mahalan dikit beda dah Lengkap ya, ada SNI, sudah semuanya ini sudah terregistrasi, siap pakai Sudah lengkap, USB bisa, TMC bisa, VR bisa, sudah lengkap ini ya, isinya kita lihat Karena ini buatan Indonesia, nah ini betul-betul mandiri Buatan Indonesia, remote-nya pun beda ya, teman-teman, remote-nya beda Kalau yang tadi, semua remote, yang video sebelumnya, remote-nya hampir sama semua, ini saja yang beda Kelasnya lain, kelas mahal ya, remote-nya atos Lalu itu, ini juga ada pet RCA juga, RCA-nya juga beda, kapal RCA-nya lebih atos Karena lebih mahal, remote sudah mencirikan, cuman ini ada yang tidak dapat Batra ini, kalau yang mahal-mahal, batra saya tidak dapat ya, ini dia, kita buka aja langsung Beda ini, ini sudah terkenal di perparabolahan, zaman dulu, ini dia, beda dah Buatan Indonesia, kualitasnya, oke jangan ditanya Buku panduan dan buku service ya Beda kalau yang mahal, ini beda RCA-nya pun beda ya, warangnya berat Kalau yang tadi, yang ini-ini, iringan semua, bukannya yang aja ya Ringan, kalau ini berat Depannya kelihat, fokus pada merek Ini merek terkenal, Tanaka Di situ ada opolumo, M, nah ini dia out, dia in Out, opolumo, beda ya, ini dia Beda bentuknya, beda kelas, bukan pasaran ya Ya, Tanaka bukan pasaran, oke Di sini kita lihat, sama belakangnya Ada antena in, antena out HDMI out, AV out, Audi out ya Fisiknya beda, lebih lebar, lebih kakos ya Ini dia sertifikatnya, sertifikat layaknya Dari yang tadi itu semua, hanya ini memiliki sertifikat kelayakan Ya, sertifikat layaknya, hanya ini yang memiliki ya Teman-teman ya Oke, kita akan scan, dapatnya layak dapat Dan tentunya, kualitas barangnya gimana Dibandingkan dengan produk-produk sejenis Oke, langsung saja Oke, teman-teman, ini merek Tanaka Ini dia, Tanaka DTP DVB-T2 Beda kan, ini adalah pemandangan di Bali Eh, di Jawa Tengah Ini memang buatan Indonesia, sangat bagus barangnya Nah, beda, beda Untuk aplikasinya pun beda Nah, di sini kita isikan kodok pos dulu ya Kita isikan kodok pos 806 61 Oke Nah, ini remote-nya beda ya, teman-teman Kelas yang mahal, yang harganya ini buat Indonesia Barangnya kartos ya Ini juga barangnya beda ya Setelah kita cari siaran Nah, seperti ini Nah, beda ya Tampilannya beda Ini sudah dia pakai sistemnya parabola Rajunya kelihatan Ini daya, kualitas, kelihatan semua ya, teman-teman ya Beda ya Kita lihat hasilnya, seperti apa Ya, setelah disken, baru dapat 7 siaran Ya, Tanaka TV digital Nah, ini dia nambah 17 Ya, ini Sudah saja sampai 15 Seperti ini, kita masih booting Oh, sinyalnya kelihatan di sini Oke, untuk kelihatan Ini dekatan sinyalnya berapa 3, 4, 7, 9 Nah, kelihatan sana sinyalnya Sangat lengkap ya, untuk mana sinyal juga bisa di sini Nah, ini dia sudah selesai Kayaknya 23 siaran Kita tunggu sampai selesai Ini lagi sedikit ya Lagi 23, 53% Ditunggu Oke, sudah Setelah itu Ini kita dapat Berapa ini, kualitasnya Kita dapat di sini lengkap ya TV1, ANDP kita dapatkan Lengkap Di sini ada cari grup Dan lain-lain ya Ya, beda sekali Di ini Bisa ubah Bisa mengurutkan juga Merah mengurutkan Hijau cari Puni mengubah Nah, sudah Setelah itu kita coba Ini balik TV Nah, ini ada keistimewaan Dari yang Yang pemain parabola itu Kita bisa ngecek sinyal Kita cek sinyalnya Dengan tekan info Bisa ngecek sinyal Nah, ini dia Berarti kan Ada indikator kekuatan Setelah itu kualitas Setelah itu Kedepatan dari arah antena Nah, itu teman-teman Itu keistimewaan Dari Penggunaan Dari STB Tanaka ini Ya, teman-teman Kita akan ulas lagi Kecanggihan fitur-fitur menunya Bisa dilihat dari fitur menunya Seperti ini Fitur-fitur menunya Ya, canggih kita akan bahas Ini Ada WIP Ada MiCash Youtube IPTP Cuaca Upgrade Dan Aplikasi lainnya Ya, teman-teman Kita akan lanjut pada Pembahasan berikutnya Oke, terima kasih Pembahasan berikutnya